Kembali lagi di Talk Drive Season 2 Episode 6 Masih bareng gue Adriano Calbi dan Aryo Pratomo Kali ini kita akan ngebahas dampak dari internet cepat dengan kabel fiber optic Bareng vlogger, influencer dan juga co-founder Chief Creative Community Officer dari All Stars Benazio aka Benakribu Kita akan nyamperin doi dirumah Dan ngebahas tentang what sort of life yang bakal kita hadepin Plus minusnya apa Dan sebagai content creator, gimana kita harus ngadepinnya Untuk kendaraannya kita akan mendarai Honda Jazz generasi kedua tahun 2012 Citycar bermesin 1500cc dengan transmisi 5-speed automatic Ini terkenal banget karena keiritannya Dan yang satu ini actually for sale Kilometernya masih 26.000 So it's almost like brand new Kalau berminat bisa tinggalin komen di bawah Nanti kita proses dari sana Last but not least, today's episode sponsored by XL HomePow Gue punya alaman seru sih amanya Mobil Honda Jazz Romantik, I'm sure It's all about me, it's gonna be romantic gitu ya menurutnya Jazz yang ini apa yang sebelumnya gini? Yang pertama? Yang sebelum tahun 2000 Yang mati itu 7 apa 2000? Ya 2008 7 apa 8 gitu Semalam internet rumah gue tuh mati sampe 8 apa 9 jam dari jam siang sampe akhirnya malam Gue tuh anxious banget gak ada internet Kayak Mau marahnya tuh udah gue sering banget tuh Kalo internet mati tuh mau marahnya tuh kayak Atau customer service yang sebenernya mereka itu cuman SOP ngomongnya Iya Tapi gue cincir terus Kapan benernya segala macem Oh sh** Itu... Terus stress banget internet mati Tapi lo tau kan bahkan lo ngelaporin aja lo harus nunggu And it makes you even angrier gitu Yama-yama dulu kan yang kalo laporan terus lo keputus Aduh ngulang lagi laporannya segala macem Iya-iya Dan kayak masih... Lo di rumah apa kabel? Fiber Optik Fiber Optik Oh lo di rumah ada Fiber Optik? Masalah Fiber Optik tuh sebenernya cepet memang Cuman kabelnya itu sangat sensitif Hmm Jadi kalo ketakuk tuh udah pasti karena itu kaca Itu patah, pecah gitu segala macem Nah... Jadi kayaknya ada galian deket rumah gue terus Kena atau gimana nggak ngerti dah Hmm Jadi pokoknya... Pokoknya mati aja Kenapa? Enggak-enggak Kalo di rumah kan masih kabel gitu kan Dan kita ngerasa yaudahlah masih sufficient dengan kabel Gue sih dulu... Dulu jaman kuliah udah pake... Ini ya saya, udah pake kabel Udah pake Fiber Optik Iya Ehm... Meskipun waktu itu wireless router masih mahal Jadi kayak kabel RG45 dipanjang-panjangin Oke, oke Iya, 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 iya Ehm... Itu... Ehm... We're back... Itu jaman apa? Jaman... ADSL Iya, EDSL EDSL itu kan menggunakan... Saluran telepon biasa Iya, lain-lain pake Tapi sebenernya selama ini ada kapasitas yang nggak kepake Akhirnya dengan EDSL mereka bisa manfaatin Beri kabel yang sama Jadi Fiber Optik akan lebih tinggi Fiber Optik lebih tinggi ya Oh, wow Karena dia kecepatan cahaya kan Gitu Pokoknya pake kaca Wow, i didn't know Ini buat information deh Gua baru tau Iya, jadi yang sekarang lagi untuk... Cable atau nggak connected, bukan wireless ya Ehm... Itu paling cepet sekarang yang ke public Orang-orang, banyak kemudian orang tuh Fiber Optik Iya, kepedaan-kepedaan galean kabel Fiber Optik Kalau nggak salah Fiber Optik Nusantara orang Fiber Optik tuh bisa di atas, bisa di gali sih Bisa ditanam, masih ada di atas juga ada Fiber Optik ini kan kita pernah bikin... Interdrive kemarin yang sama... XL Home gitu kecepatannya sampe 300 Mbps Iya Itu harga 300 ribu lah, murah banget Ehm... Tapi kan sekarang yang di rumah-rumah tuh kebanyakan masih kayak... Tanggung dan mahal gitu, 20, 30, 50 gitu Jadi sebenernya kapasitas Fiber Optik tuh kabelnya udah kuat banget Ehm... Tinggal kayak belum dimanfatiin sebelumnya aja Iya Gitu So... Ehm... The big question kan sebetulnya... What sort of society yang bakal kita hadepin gitu Ya, of course entertainment, consumption pasti akan meningkat besar gitu ya Lo nggak bisa mengklasifikasi orang berdasarkan income-nya lagi Atau social economic statusnya gitu, karena... Iya, iya, karena kan semua orang... Jika ada klasifikasi orang berdasarkan intellectual statusnya Ya, itu gimana caranya? Gak tau, caranya Gua kemarin Caranya gimana, gua gak tau Gua kemarin, gua bukan ESO sih Tapi menurut gua, budget airline harus mengembangkan sistem di mana... Yang dia baru sekali terbang ya Dia duduknya di depan, jadi frekuensi... Jadi makin tinggi frekuensinya dia adalah satu... Jangan dicampur-campurin Ridikinlah menurut gua, semua orang yang bisa berdasarkan itu... Ehm... chaos sih menurut gua Aku nggak bilang, semua orang nggak boleh terima Boleh ya, aku cuma bilang Latak rama atau, you know Dia duduk depan kenapa? Biar dia duduk di luar Tidak, atau gimana lah, pokoknya ikutin di same group Dijajah dicampur-campur, jadi yang berisik Yang buka rantangan nasi Yang, you know, yang mau tukur-tukur tempat duduk Pada saat lu terbang, menurut gua... Gua ketawanya jahat nggak sih? Gua sih, gua bunuh amat gua... Lu ngomong udah jahat, nggak pasti Gua sih saat itu terbang, gua udah kesel banget Kayak ya ampun terbang 3 jam aja, repot banget gitu Maksud gua, oke lah, kalau itu 12 jam Dan gua ngerti, kalo ya ampun, sejam, you know Sejam, dua jam Itu adalah deskripsi yang bagus sebenernya Karena, iya harusnya di bagi, nggak... Tidak semua orang bisa berbang, maksudnya bisa berbang Iya betul Sama sekarang, bisa semua orang menikmati pas internet gitu sekarang Sama kan? Iya, iya, kan lo bilang intelektual kan Iya The reason kenapa gua nyebut kayak gitu, karena... Ehm... Gua just notice gitu, kayak penetrasi... Di mobile devices dan internet tuh... Ehm... Lu dulu, yang punya PS adalah orang-orang kaya, ngerti ya sih lo? Iya Yang bisa menikmati game, konsul, dan PC itu adalah orang-orang yang ekonomi ke atas gitu Dan, itu betul Ekonomi atas aja masih beli game bajakan gitu Sekarang, kayak... Penetrasi dari Mobile Legends, BUBG Ehm... Itu menurut gua gila sih, tugas parkir di mall dan apa Mereka duduk di waktu break dan main gitu Iya, iya, iya Dulu ga ada konektivitas ke orang itu, sekarang... Lu tiba-tiba bisa main lawannya ya gitu, di satu ruang, BUBG atau apa Gua sih kayak 5, mungkin 5-10 tahun terakhir, gua bertemu lebih banyak orang Ehm... Mungkin dulu jaman orang tua kita gitu ya Ehm... Life is over gitu, maksudnya abis 28 ya lo, temen-temen lo Temen-temen komplek gitu Iya Ehm... Komunitas lo, komunitas siapin lomba 17-an, that's it gitu, maksudnya network Dan internet ini kan, seperti yang orang bilang, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat Iya, iya Tapi dengan internet cepat, lebih cepat lagi mendekatkan yang dekat Iya, 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 karena menurut gua kayak... Kemarin gua dengerin, ehm... Coklat bahwa gue Oh wow, hai dengerin Iya, iya, iya Gua dengerin, karena menurut gua menarik topiknya, boleh nggak.. Ehm... Pasangan punya temen yang beda kelamin Iya, 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 iya Sekarang kan, gua nggak tau ya, kalo nggak boleh itu bisa apa nggak dilakukan Karena kan konektivitasnya terjalin terus, maksudnya, iya Lu bisa tidur di bed the same bed dan lu chatin sama orang lain Bisa, bisa aku ga ngomong, ini harus gelang banget, tapi you know dan itu semua berkembang dengan cepatnya internet mau ya dari chatting, nanti ke voice call, video call iya video call tapi ga ngomong apa-apa, liat liatan gitu iya, iya, iya gak tau, the amount of anxiety being a parent, atau being an adult itu gimana, gua gak kebayang sih, terus gua so the Truman Show can actually iya, 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 dan bakal kejadian Truman Show, by the way, kalo ga ada yang ngerti coba cari, lu dulu bisa make money karena lu punya the right connection atau lu punya the right information now line work itu udah ga ada kan, dilibas maksudnya iya maksudnya gua sama business owner siapa itu paling 2 step away gua bisa cari-cari, gua connect langsung gitu gua masih cetek sih kadang-kadang, gua menikmati internet cepet tuh untuk hal-hal seperti 4G movies iya, content consumption kan iya, content consumption tuh enak banget memang kita bisa lebih pinter, lebih apa sih, lebih menikmati lebih entertain, lebih produktif juga kali iya, yang visible sekarang ya 40, 50, sampai 300 Mbps tuh bisa 2 TV, 3 TV di rumah jalanin 4G semuanya iya, sambil downloading Blu-ray movies kalo masuk boleh ya terus, sambil upload konten makanya kita sekarang nih mau ngobrol sama temen gue namanya Benakribo jadi kita main ke rumahnya apalagi dia itu udah jadi content creator tapi dia udah sampe bikin perusahaan yang konsen di content created iya gitu, karena itu salah satu yang paling memanfaatkan gunanya apa, pinteran cepet ini di mana gitu jadi lah awalnya banget dari mana? blog dari blog dulu blog iya terus akhirnya Benakribo ini juga seorang entrepreneur which is bikin which is jakso which is actually ya bikin suatu perusahaan di bidang content creating yang namanya Indofitgram Indofitgram community-nya community-nya terus apa namanya company-nya IVG dan sekarang jadi namanya berubah jadi Allstars berubah jadi Allstars setelah merger dengan beberapa company lainnya gitu nah dia udah sampe punya jadi entrepreneur yang perusahaan merger nah selain beda Ben ngobrolnya berapa? heheheheh heheheheh heheheh heheheh ya kita kesini tadi gue sama Adri ngobrol di jalan tentang internet cepat hmm kalian emang kalau ngobrol di jalan terus ya? iya abis justru bikin konten biar bisa ngobrol sama Adri oh iya sibuk banget heheheh harus ujak di mobil dulu baru bikin konten iya 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 jadi emm internet cepat itu emm plus minus lah selalu jadi emm gue denger kita salah satu alasan disini juga karena lo yang udah install udah bisa pake Excel Homepal yang gue pengen banget pake rumah gue belum ada by the way emm alhamdulillah lu gini emm emm ini masuk dalam jangkauannya yes jadi prioritas karena ada belina kribo disini iya emm cepatannya sampai 300Mbps dan harganya 300.000 rupiah nah itu kan cepet banget boleh dibilang di rumah gue tuh sekitar 20 kalau gak salah 20 10% nya aja gak nyampe itu kan semua up to ya iya iya jadi rata-rata tuh kalo gue mungkin dari 2Mbps sampai ya 15 lah gitu kalo lagi bagus banget nah lo disini lebih cepet? cepet banget ya jujur aja ini emm yang paling cepet yang pernah gue punya sih selama ini karena dari sebelum-sebelumnya emm yang bener-bener ya sama kayak lo mungkin dari 1Mbps sampai 15 atau 20 itu pun juga gak stabil gitu mati-mati gitu kan kadang-kadang ini so far paling keceng banget sih jujur aja gue pas lagi apa namanya nyobain speedtest juga kayak gue gini-gini mentok deh asik uploadnya juga ya uploadnya juga kece banget upload tuh penting kalo gue upload video kan sering kan ya gue kalo pake cable aja kalo file audio-nya audio-nya audio ya Nies lu audio podcast ya itu bisa sampe 20 menit sendiri gitu loh gue kemarin update-update apa namanya update firmware gitu 1,7GB oh oke cuma 3 menit iya enak banget laman installnya laman installnya 10 menit turun lagi 9, 8, 7 gitu tapi cuma 3 menit gitu wow itu udah sangat menghemat waktu gue masih tapi in all seriousness kayaknya itu ngebawa ngaruh apa sih ke lu secara profesional secara profesional ya pastinya lebih ke masalah waktu juga sih itu maksudnya kan kalo sl content creator gue pasti butuh ya itu ya download, upload gitu kan buat bikin konten dan biasanya kalo nge-upload itu kan lama banget ya maksudnya kalo gue upload video sekarang apalagi udah jamannya panjang-panjang semua kan durasinya gitu udah yang giga-gigaan kalo misalnya internetnya lambat tuh ya lama banget buang banget dan udah 4K lah sekarang iya kalau aku lagi tol lagi ya 4K kan bisa udah jam-jam gitu meskipun biasanya kalo nge-uploadnya lama jadi bisa ditinggal mandi gitu sekarang tinggal tidur jadi tinggal tidur biasanya besok baru oh udah jadi nge-upload kan biasanya malem kan dulu yang bisa download cepet gitu bikin CD kompilasi aja jadi dagangan oh iya 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 15 lagu berapa ribu gitu gue pernah jualan juga itu sama kakak gue kita taro di CD gitu iya gak kebayang ya ini sekarang 300 Mbps dulu itu modem tuh 56k 56-54 iya 56k kbps ya yang suara internetnya itu iya 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 lu waktu kepilih jadi top 15 Asia pendara apa Asia situ Asia ya most influence oh iya itu dari Asia lupa gua Asia top model pokoknya namanya apa gitu influence Asia iya tapi yang di Malaysia ya berapa waktu itu dia lah di Singapura oh acara di Singapura dia pindah-pindah cuma satu asli iya iya ga lu sebelum jadi content creator tuh apasih ya maksudnya gua tuh suka bingung kadang-kadang kayak orang ternyata 5-6 tahun aja kayak anjing kok dunia beda banget tapi gua tuh gak pernah kepikiran iya iya nah justru sebenernya gua termasuk yang agak lama sebenernya gitu karena ya gua kan dari 2008 nih sebenernya gitu dan itu pun yang influence Asia itu tahun 2000 berapa ya 13 apa 14 apa 15 gitu udah cukup lama cuma justru yang zaman sekarang ini yang bisa orang bener-bener grow yang baru setahun tuh udah udah di marah-marah iya udah udah parah banget udah segitu cepetnya naik gitu kalo gua sih masih ngerasain cukup lama lah prosesnya gitu sebelum making content interest lu dulu apa? gua kuliah IT gua mau jadi programmer dulu dari SMA maksudnya jadi artis lebih nyenengin pas banget sekarang kan emang lagi happening banget screen time maksudnya gak dari handphone aja tapi dari Youtube dari Instagram Facebook juga udah mulai ngeluarin apa namanya sadar akan itu kan udah mulai ngeluarin berapa lama kita spend waktu gitu karena meskipun mereka berusaha untuk ngedapetin sebanyak-banyaknya orang untuk consuming di appsnya tapi udah mulai peduli lah kalau nggak orang-orang juga harus ngebatesin daily usage lu apa aja? heavy? heavy-nya kayaknya lu game karena tadi lu anggung game? enggak oke coba lihat screen time ya gitu game console tapi kalau mobile game main? mobile game ya jarang juga sih biasanya gua kalau main udah puas udah gua delete jadi biasanya kalau nggak di delete nggak bakalan selesai gua kalau game suka bisa lost sih lu apa aja? paling banyak mungkin Instagram, Youtube, Twitter gitu ya social media sih Instagram, Youtube, Twitter, atau Whatsapp paling kenapa emang? kenapa emang? gue pengen tau aja gitu maksudnya sekarang tuh normal dimana sih gitu maksudnya normal consumption of content tuh batas normal tuh kalau gamers pasti gaming dan sisanya gua bilang sih social media sih ya biasanya paling tinggi ya itu di Instagram di Youtube ya gua tarik sama frase kembali ke dunia nyata aja gua jadi bikin sehari tuh nggak di dunia nyata tuh berapa lama ya gitu iya betul itu tadi atas 12 jam mau belum ya tadi ngomongin tentang apa lu juga parents kan sekarang kedepannya kan gua sama Adri tuh mikir bahwa orang tua kita tuh nggak nggak mikir pasti anaknya jadi kayak gini ya in a good way lah boleh dibilang podcast, stand up comedian, entrepreneurs atau apapun itu lu kepikiran nggak anak lu nanti gimana dengan internet cepet ini? iya emm lu lihat kan jaman dulu gari konsumsi bokep sih gimana lambatnya tuh kita sabar banget gimana iya bener 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 harus diselitin 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 sebenernya ya pasti plus minus sih gitu disatu sisi banyak yang bisa apa namanya aplikasi-aplikasi yang edukasi juga gitu di handphone oh exactly gua nggak rasa juga anak gua juga kadang-kadang mumbling-mumbling ternyata pas didengar lagi mumbling itu ternyata dari dari salah satu video edukasi yang dia tonton justru yang akhirnya dia ngerti ngomong bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia dan segala macem jadi plus minus sih cuma mungkin lebih ke masalah ngebatesin waktunya aja iya nah sekarang sebagai consumer yang lebih banyak orang yang paling gua nikmatin adalah OTT sekarang paling sering gua nikmatin tuh Monday dari YouTube sampai banyak banget iFlix, sketchplay banyak banget itu yang film-filmnya tuh kayak ya gue paling udah susah tuh nonton bioskop ngambil waktu sejam bolak-balik traffic plus 2 jam nonton iya iya yang ganda-ganda gua suka ya kalo langganan kabel kan udah dijijilin ratusan channel bahkan kalo ini kan lu lu ala card gitu lu pilih satu gua cuma mau catch play nonton gitu gua mau iFlix doang lu dan affordable juga iya bahkan kalo ga mau bayar sama sekali ya lu nonton YouTube aja terus gitu boleh dibilang bisa dinikmatin how to survive sih how to gimana caranya selalu jadi relevan iya biasanya sih gua selalu jawab ya harus adaptasi dan juga inovasi juga sih karena kan kalo misalnya kita bikin yang gitu-itu aja terus ya mungkin orang akan bosen juga jadi kita ya boleh sih fokus di satu hal tapi kan pasti harus ada inovasi-inovasi baru kan dari yang misal dari satu lini yang kita suka gitu terus sama satu lagi menurut gua yang mungkin banyak yang creator-creator baru yang kaget tiba-tiba mungkin followersnya hilang atau kemana itu ketika dia tau followersnya itu juga tumbuh bareng dia gimana caranya biar bisa survive ya harus harus lebarin sayap lagi mungkin gua ga fokus ke mereka doang mungkin gua nyari konten lagi yang lebih mudanya atau emang kitanya yang bisa mendewasakan kontennya sih woy bos santai bos santai buset buset gili 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 sub indo by broth3rmax